Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam channel Omilol Jadi youtuber itu susah gak sih? Kalau menurut saya itu susah Kenapa susah? Karena saya membangun channel ini itu dari nol Belum tau apa-apa tentang youtube Dan yang kedua itu Peraturan youtube terbaru itu harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang 1000 subscriber, 4000 jam tayang Dan itu susah, benar susah Setelah mencapai batas 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Channel kita ini baru bisa mengajukan Proses monetisasi ke pihak youtube Dalam pengajuan proses ini Channel kita ini masih harus ditinjau oleh pihak youtube Jadi nanti oleh pihak youtube akan dilihat Apakah video-video kita itu ada video yang re-upload Atau video yang mengandung hak cipta dan copyright Nah itu gak boleh Jadi kalau kalian membuat video itu Buatlah video se-original mungkin Ide kalian Pokoknya video-video asli kalian Entah itu video slideshow atau video vlog-vlog kayak gini Yang penting video kita sendiri Nah itu proses peninjauan itu berlangsung Ada yang cepat Ada yang satu minggu, dua minggu dan langsung di-upload Ada juga yang berbulan-bulan baru dapat email dari youtube Nanti pihak youtube-nya akan mengirim pemberitahuan melalui email Apakah channel kita itu disetujui atau tidak Nah kalau tidak itu ya berarti tadi ada video yang re-upload atau copyright Nah terus kalau gagal gimana om? Kalau gagal itu biasanya kita dikasih waktu satu bulan Dari pihak youtube-nya Untuk memperbaiki video-video yang ada di dalam channel kita Jadi video-video yang re-upload atau ada back sound copyright hak cipta Itu video-video itu kita hapus lagi Hapus semua Nah setelah dikira sudah tidak ada re-uploadnya Baru kita mengajukan proses monetisasi ulang Nah kalau sudah disetujui nih enak nih Channel kita itu baru sudah mulai bisa Apa sih namanya Mengumpulkan pundi-pundi rupiah Jadi pada intinya bagi kalian yang ingin belajar jadi youtuber Ada tiga hal yang menurut saya harus dipersiapkan terlebih dahulu Yang pertama itu harus mempunyai channel youtube Yang kedua itu harus mempunyai akun google adsense Nanti akun google adsense ini akan dikaitkan dengan channel youtube kita Untuk proses monetisasi Yang ketiga itu harus mempunyai banyak ide Atau bisa disebut ide-ide gila Untuk menjadi bahan materi di video-video yang akan kita buat Saya ulangi channel youtube Akun google adsense Dan banyak ide gila Cara bikin akun google adsense itu gimana om Kalian bisa searching di youtube Udah banyak banget tutorialnya Atau kalau kalian mau saya bikinin tutorial Tinggal komen di bawah Nanti insya Allah di lain kesempatan akan saya bikinin tutorialnya Saya ulangi dari awal Gambarannya jadi youtuber itu yang pertama mempunyai channel youtube Bikin video Video kita sendiri bukan re-upload ya tentunya Bikin video terus-terusan upload ke youtube Tunggu sampai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Setelah itu kita tinggal mengajukan proses monetisasi ke pihak youtube Tunggu proses monetisasi itu selesai Channel kita akan ditinjau entah beberapa minggu atau bulan Tunggu aja nanti dapat email Kalau disetujui channel kita Bulan depannya bisa Mengumpulkan bundi-bundi rupiah Kalau tidak disetujui coba lagi Mungkin gambarnya seperti itu teman-teman Entah video ini jelas atau tidak Semoga kalian maksud Dan mungkin itu dulu video dari saya Semoga video ini tetap bermanfaat Bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel Om Hilul ini Terima kasih telah menonton sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sampai jumpa